Halo warga, jangan lupa subscribe ya, sama klik tombol loncengnya, oke? Lah, lah, kok yang keluar cuma air sih? Cepat! Pegangin dia! Berani-beraninya lu bikin gua panik ya, singkirin dia, biar gua yang eksekusi nanti. Cepat! Ayo cepat, Pak Tua, keluarin semua barang-barang yang ada di dalam mobil, jangan sampai malah gua yang nyari sendiri. Kalau sampai gua yang nyari sendiri, gua habisin lu semua, paham? Udah gatel nih tangan gua. Udah, Pak. Ikutin aja, Pak. Maunya dia. Iya, Pak. Saya nggak mau mati. Satu. Pano, buruan, Pak. Dua. Oke, oke. Saya yang bawa semua barang berharganya keluar, tapi kamu jangan sakitin mereka ya. Makanya, ikutin kata-kata saya, kalau nggak mau kenapa-napa. Nah, tadi saya terakhir liat dia baru keluar dari pintu, Pak. Abis itu, dia langsung nyerang saya. Kamu telpon Tito dulu deh, buat ngabarin, kalau rumahnya kemalingan. Biar saya cek ke dalam, apa aja yang hilang. Siap-siap, Pak. Hei, cepat buang. Buang itu HP. Jangan berani-beraninya lu angkap itu telpon. Cepat, buruan buang. Atau gua bacok, nih? Tetapi, buang kemana, nih? Kemana, kek? Pokoknya buang. Lempar aja, Tid. Buruan. Aduh. Lama amat disuruh buang doang. Telat dikit abis lu, Tid. Bau lu, Tid. Padahal tinggal buang doang juga. Panik gua, Din. Makanya bingung. Diam, kalian. Waduh. Kemana sih, Tito? Kok gak bisa dihubungin, ya? Gimana, Kapur? Udah bilang? Belum, Pak. Orangnya aja gak ngangkat-ngangkat. Waduh. Gimana ya, ini? Gimana kalau kita ngelapor polisi aja, Pak? Hei, Semprul. Emang kamu lupa? Saya itu masih buruan. Kalau saya ke sana, sama aja kayak saya nyerahin diri, dong. Gimana sih kamu? Eh, iya, iya. Maaf, Pak. Saya lupa. Gini aja. Kamu panggil si Ucup. Ucup, nanti kita patroli keliling komplek. Siapa tahu kan ketemu sama pelakunya. Oh, iya, iya. Boleh tuh, Pak. Yaudah sana. Panggilin si Ucup. Saya tunggu di pos roda, ya. Siap, Pak. Parah nih, Om Pocong. Malah gak naik. Padahal kan keren banget ya, Om. Kamu memandangannya. Tetap tahu, ah. Sayang banget lo gak naik, Cong. Oh, gak, ah. Tinggi banget begitu. Yang ada, gue malah jatuh. Terus, malah mati gue. Gak mungkin jatuh lah, Om. Kan ada pegangannya. Itu, Ma. Lo ya aja yang takut ketinggian. Tadi, lucu banget mukanya dia pas di atas. Panik banget. Sampai pucat gitu. Iya, Om juga lihat. Emang mukanya pucat banget. Parah lo ya semua. Udah tahu, gue ketakutan tadi. Malah jadiin bercandaan. Ya, abisnya. Lo aneh banget, Cong. Lo kan udah mati. Jadi, ngapain lo malah takut mati lagi? Ya, kali aja gitu kan. Om, Om, Om. Itu mereka kok ramai-ramai di luar gitu sih? Lagi pada ngapain ya? Em, mungkin. Lagi pada pesta kali ya. Em, pesta dari Hong Kong? Lo lihat tuh. Ada yang bawa senjata begitu. Eh, iya, iya. Ayo, Om. Kita tolongin mereka. Ah, oga, ah. Mereka aja udah jahat sama gue. Biarin aja deh tuh. Pada mati mereka semua. Aduh. Lo otaknya di mana sih, Cong? Kalau mereka mati, kita gimana pulangnya coba? Emang lo mau? Kita terjebak di sini. Eh, si pampir kan bisa nyopir. Tinggal kita bawa aja mobilnya. Gitu aja kok repot. Emang lo kira mobil nggak perlu bensin, apa? Gimana kita ngisi bensinnya kalau nggak ada mereka? Ah, udah-udah deh. Gue ngikutin aja lah. Capek gue berdebat sama lo. Udah lo, Om. Biarin aja lah dia. Ayo, kita tolongin aja lah mereka. Ah, ayo, ah. Eh, weh, weh, weh. Bentar, weh. Mending kita pelan-pelan aja kesanannya. Jangan sampai ketahuan. Biar mereka nggak sadar kalau ada kita. Jadi pertahanan mereka lemah. Terus kita gampang deh nyerang mereka. Ayo deh, Om. Pokoknya kalau mereka ditangkep atau ada apa-apa gue nggak mau nolongin. Bodo amat. Saya pulang duluan ya, Pak. Ngantuk banget nih. Kamu tuh ya. Baru aja kita nyari. Tapi udah mau balik aja. Aduh, tapi saya udah ngantuk banget nih, Pak. Lagian baru tidur sebentaran saya. Tapi udah langsung dibangunin aja. Tahan dikit napa, Cup, ngantuknya. Emang ya, warga-warga di sini tuh susah banget dimintain tolongnya. Dikit-dikit capek lah. Inilah, itulah. Mintanya banyak, tapi ngasihnya dikit. Lah, kok malah ada sofa sih di tengah jalan? Eh, kayak kenal. Dimana ya saya ngeliatnya? Aduh, iseng banget sih naro sofa di tengah jalan. Maksudnya apaan sih? Heran gue. Apaan yang dipikirinnya ya? Hah, iya. Itu kan sofa yang sama kayak sofa yang ada di dalam rumah Tito. Nggak salah lagi. Persis banget. Berarti sofa itu barang yang dicuri dari rumah si Tito ya, Pak? Ya, nggak tahu. Kok tanya saya? Kan tadi Pak RT ngecek barang yang diambil dari rumah Tito. Cara saya taunya dari mana, Coba? Itu kan bukan barang-barang saya. Jadi saya nggak tahu lah barang apa aja yang diambil. Tapi ngapain malah nyuruh sofa begini? Kan berat. Udah gitu, gede. Kan bisa ambil barang-barang yang enteng. TV kek, HP, atau apaan kek. Medikom. Lah, ini malah sofa. Aduh, nggak habis pikir gue. Udah, udah, udah. Kita pulangin aja dulu nih sofanya. Daripada di sini ngalangin jalan. Kalau udah apa-apa, nanti ngelapornya ke saya. Malah nambah kerjaan saya. Udah, ayo. Angkut nih sofa. Aduh, males banget deh. Ayo, Kapur. Biar cepet kelar. Ayo, trus, 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 trus. Hei, lagi apa bang? Serius amat? Wah, setan. Lah, dia kabur. Hei, ngapain para diem? Ayo kejar. Dia udah nggak pegang senjata tuh. Serang. Patin. Hei, gue ikutan. Enak aja lo sedang-senang sendirian. Minggir, Pak. Biar aneh makin mereka. Mereka udah pada bonyok begitu. Nggak bisa, Pak. Nggak bisa. Mereka hampir ngebunuh kita. Jadi, kita balaslah perbuatan mereka. Sabar, Wan. Sabar. Eh, nggak seru. Masa cuma diikat doang. Males banget, ah. Mending gue masuk aja lah. Tau. Rasain lo. Hei, hei, hei. Stop, hei, stop. Rasain nih. Iya, iya. Udah, udah cukup. Hei. Udah, ikat lagi aja lah. Ayo lah. Waduh, waduh, waduh. Aduh, waduh, waduh. Sakit, sakit. Woy, aduh, aduh, aduh. Kok malah nyerang gue sih, woy? Aduh, penjahatnya tuh mereka. Aduh, aduh, aduh. Aduh, aw, aw, aw. Kok malah jadi kita yang ngeronda ya, Cup? Cup. Buset. Pantesan dari tadi dateng banget. Nggak taunya tidur nih orang. Aduh. Kok saya jadi ngantuk juga ya? Ah, saya beli kopi aja dulu ah. Biar nggak ngantuk. Tapi, jam segini mah, Budai udah tutup. Eh, iya. Kan ada war kopi ya, ya. Saya kesana aja ah. Cup, Cup, Cup. Saya tinggal beli kopi dulu ya, Cup. Iya, iya. Udah sana. Nah, gue ngantuk banget nih. Pan, Pan. Udah. Nggak bisa itu, nggak bisa. Terus gimana ini? Gimana kita naiknya? Panok, gimana ini, Pak? Ada ide nggak? Kalau mau, mobil yang itu diikat dulu ke tali. Terus, talinya disangkutin di pohon atas. Baru deh, ujung tali satunya diikat ke mobil ini. Jadi, nanti mobil ini narik mobil sebelah ke atas. Hah? Gimana, gimana? Gimana sih? Nggak ngerti gue. Bentar, bentar. Biar gue gambarin. Ah, repot amat. Kan bisa. Tinggal mobil gue naik duluan. Baru deh, nanti mobil dia ditarik naik. Nih, kayak begini. Ah, repot itu mah. Mana lagi hujan juga. Makin repot jadinya. Yee, terserah lu lah. Eh, weh, weh, weh. Panik turun dulu dong. Keberatan nih kalau ada kalian. Nanti malah nggak bisa naik. Ayo, ayo. Semuanya keluar ya. Joe, Joe. Bangun, Joe. Bangun. Eh, ayo. Kita keluar dulu, Joe. Eh, iya, no. Eh, ya. Pano, nanti tolong ikutin tali yang Pano bawa ke sini, ya. Oke, siap, Tid. Lah, kok malah pada turun, sih? Ayo, alo. Wan, nanti anak naik duluan, ya. Habis itu, anak tarik ente, deh, pas udah ada di atas. Nah, iya. Gitu aja, Tid. Yaudah, ente tunggu dulu, ya. Ayo, Din. Wan, tali yang pada turun, ya. Mobilnya mau ditarik naik soalnya. Kalau ente pari di dalem, yang ada malah keberatan. Malah susun naiknya. Siap, Wan. Wan. Udah, nih. Pano, tolong ikutin, Pak. Siap, Tid. Wan. Wan, tuan pulang ikutin, Wan. Aduh, ya, pecah. Harus buru-buru diberesin ini. Eh, mobil Ana. Udah, Wan, udah. Bahaya, Wan. Itu tuh curang. Tapi mobil Ana, Din. Eh, mobil yang udah demenin Ana dari dulu. Ayo, Din. Kita paksa seret aja naik. Paksa gimana, Pak? Dia aja berontak terus begini. Joe, ayo bantu saya, Joe. Siap, dong. Siap. Lepasin, Ana. Lepasin. Bukain, Tid. Bukain. Ayo, Wan. Buruan masuk sini. Ayo semuanya. Kita masuk. Masuk. Lu gak ketinginan pun. Banget lah, Din. Mana perut juga kosong lagi. Jadi, nambah-nambah ada dinginnya. Nah, masih jauh gak sih, No? Saya lapar nih, No. Gak tau juga saya, Joe. Kayaknya sih, dikit lagi. Soalnya kan, kita udah jalan dari tadi. Hei, lapar banget deh. Gak ada makanan apa? Eh, lu kan lihat sendiri di sini gak ada apa-apa. Makanannya kan ada di mobil tadi semua. Waduh, terus? Masih lama gak nyampe-nya? Ya, gue juga gak tau. Udah lama gue gak lewat sini soalnya. Ya, Dih. Ssst. Wan. Kalau tuh dia, Wan. Ajakin ngobrolin apa? Eh, enggak ah. Lu aja, Soedin. Gue ngeri. Eh, parah lu. Wan. Udah, Wan. Jangan sedih, Wan. Ente kan sultan. Mobil kayak gitu, Wan, mah. Murah bagi ente. Beli 20 biji juga gak bikin dobat ente menipis. Wan. Wan. Pak. Lah. Oh, diem aja sih. Lah, dia malah tidur. Udah ngomong panjang lebar, gak taunya nih orang malah tidur. Sudah, males lah. Parah lu, Din. Orang lagi tidur diajak ngobrol. Mana denger jadinya lah. Kacau lu. Mana gue tau kalau dia tidur, Wan. Gue kira kan dia lagi galau. Nah. Eh, ada apa? Gue inget di patokannya nih. Bentar lagi kita sampe. Yakin lu? Yakin banget gue. Akhirnya, udah lapar banget nih gue. Eh, wey, wey, wey. Ayo, ayo turun. Kita udah sampe nih. Buset. Bener-bener kacau deh tuh orang. Rumah orang tuanya aja sampe gak kau urus begini. Iya, iya. Rumputnya aja sampe tinggi-tinggi begini. Assalamualaikum. Bu, assalamualaikum. Iya, siapa ya? Masih inget kan Bu sama saya? Nah, Tito. Bener kan? Itu kamu, nak. Ya Allah, nak. Dari mana aja kamu? Tito merantau ke kota, Bu. Maaf ya, Bu. Tito langsung kabur. Gak bilang apa-apa ke ibu. Tapi kamu gak kenapa-napakan, nak. Gak ada yang sakit atau luka, kan? Gak ada kok, Bu. Alhamdulillah. Tito sehat-sehat aja. Alhamdulillah, nak. Nah iya. Mereka teman-teman kamu, nak. Iya, Bu. Ini teman-teman Tito dari kota. Iya, itu juga teman-teman kamu, Tito. Oh, hantu-hantu itu. Iya. Mereka warga komplek. Di tempat Tito tinggal, Bu. Oh Allah. Yaudah. Ayo-ayo masuk dulu, masuk. Pasti kalian capek kan jauh-jauh kemari. Waduh, gak usah repot-repot, Bu. Udah, gak apa-apa. Kalian kan tamu. Udah, ayo-ayo masuk. Udah, ayo, Pak. Kita masuk. Parah lu, Tit. Udah ninggal ini puluh sendirian. Kau pulang-pulang. Gak ngasih kabar lagi. Eh, gimana-gimana? Kacau banget tuh jadi anak. Kacau. Itu mah bukan orang tua gue, Din. Wah, gila lu ya. Sampai berani bilang dia bukan orang tua lu. Parah lu, parah. Eh, emang bukan, Din. Memang benar, nak. Nak Tito itu bukan anak Simbo. Simbo itu orang tua asuhnya nak Tito. Ibu ini tuh udah ngasuh gue dari kecil. Makanya udah gue anggap kayak ibu gue sendiri. Terus orang tua kandung lu di mana, Tit? Kok kita malah kemari sih? Rumahnya masih depanan lagi, Bon. Lumayanlah dari sini. Cuma ya, aslinya gue reda males sih ketemu mereka. Pasti berantem soalnya. Kamu kesana aja, nak. Kasian orang tuamu. Pasti mereka kangen. Dan khawatir sama kamu, nak. Waktu kamu lari dari rumah, orang tua kamu nyari kamu kesana kemari. Sampai sekarang aja, mereka sering kesini. Nanyain kalau kamu kemari atau tidak. Iya, Tit. Kalau orang tua lu gak ada aja, baru udah lu nyesel. Ya udah deh, besok pagi dah kita kesana ya. Nah, gitu dong. Ya udah, kalian tidur aja dulu. Simbok mau masak. Nanti kalau udah jadi, baru Simbok bangunin. Hei, iya. Simbok lupa bilang. Di sini itu ada pantangan. Buat pendatang, itu tidak boleh ke gue di belakang. Eh, kenapa emangnya? Dulu tuh, sering ada orang yang datang kemari meminta sesuatu. Mungkin penunggu di sini gak senang atau gimana. Penduduk di sini sering kena sial. Mulai dari penyakit, panennya jelek, dan banyaklah hal-hal lainnya. Jadi, warga si ini sepakat tidak memperbolehkan pendatang kesana. Setelah itu, kondisi warga di sini pun membaik seperti semula. Dan sampai sekarang, kesialan itu gak datang lagi. Jadi, saya harap kalian mengikuti pantangan di sini ya. Iya, Bu. Tenang aja. Nanti tito omelin kalau mereka macem-macem. Ya sudah, Simbok tinggal dulu ya. Iya, Bu. Loh, mau kemana, Lu? Ya, mau tidur lah. Eh, gak tidur di sini, Lu. Wah, gue kan punya kamar sendiri di atas, Din. Wah, curang lu ya. Privilege, Din. Privilege. Hahahaha. Ahahahahaha. Wah, wah, wah... Terima kasih telah menonton